Halo semuanya, Om Swastiastu, welcome back to my channel Senang kali, saya Aditya Tescuaro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senang biasa menunggu video terupdate dari Aditya Tescuaro channel dan kita kembali lagi di konten Ramal Xcuaro di konten Ramal Xcuaro kali ini, saya akan kembali menjawab salah satu request dari request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar di beberapa waktu yang lalu, saya sempat memprediksikan dan juga membaca kira-kira bagaimana karir dari seorang Ranga Asov yang saat ini sudah membintangi sinetron yang mungkin bisa dibilang sudah mulai duluan kemudian Ranga Asov baru masuk di pertengahan nah ini ada sesuatu yang cukup menarik karena di waktu yang lalu, Ranga Asov sudah memiliki sinetron tersendiri di mana dia menjadi pemeran utama tapi di sini dia baru saja masuk dan ini ada sesuatu yang cukup menarik lagi karena tidak lama, tidak terlalu berserang lama Heiko van der Vecken juga masuk di sinetron tapi sinetronnya ini berbeda dengan Ranga Asov apabila karir dari Ranga Asov sudah saya bacakan tidak lengkap rasanya kalau saya tidak membacakan kira-kira bagaimana karir dari Heiko van der Vecken di sinetronnya yang saat ini karena ada beberapa penonton yang merasa Mas Adit itu agak kurang lengkap rasanya kalau karir dari Ranga Asov tidak dibarengi dengan karir dari Heiko van der Vecken karena menurut saya ya mereka berdua itu sudah identik ada sesuatu yang kurang apabila salah satu di antara mereka itu tidak kita bahas kalau cuma bahas Ranga Asov kayaknya kurang, kalau tidak bahas Heiko nah jadi di episode kali ini kita akan mencoba membaca karir dari Heiko van der Vecken tapi sebelum kita masuk di Ranga Asov pada kesempatan hari ini ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero Channel jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya kita langsung saja mulai Ranga Asov pada kesempatan hari ini saya sudah menyiapkan satu dekartu tarot seperti biasa akan kita ajak terlebih dahulu sebelumnya ajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ini diramar oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh karirnya, boleh asmaranya boleh hubungan dia sama si A, si B, si C seperti Ranga Asov dan Laiko ini ya sudah beberapa episode kita membahas tentang mereka berdua sebenarnya masih ada cukup banyak pertanyaan tentang mereka berdua dan mungkin saya akan membuat video tentang mereka berdua lagi setelah ini ya mungkin diselingi beberapa video lagi sekarang saya masih menunggu kira-kira ada gak sih ya pertanyaan yang berkaitan dengan mereka berdua supaya sekalian bikinnya dan buat kalian yang ingin konsultasi pribadi kalau misalnya punya permasalahan yang ingin ditanyakan tentang kehidupan kalian boleh tentang karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan rambut sama si dia tinggal kecocokan rambut sama si dia apakah ada orang ketiga langsung saja DM Instagram saya di aditxanus4xblog jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar oke kita akan coba mengambil kartu yang pertama untuk Haiko van der Beggen oke sebelum kita buka saya sempat agak flashback di video yang lalu saya sempat membaca tentang karir dari Haiko kalau tidak salah sekitar 1 bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu itu adalah lebih condong kepada karirnya di dunia tarik suara tapi saat ini saya ingin mencoba membaca bagaimana karirnya di sinetron yang sedang dia bintangi saat ini ya disini ada The Hanged Man ternyata ada seseorang yang sedang digantung dengan kepala di bawah disini terlihat bahwa sebenarnya karir dari Haiko ini baru saja akan dimulai kok bisa dimulai padahal dia itu sudah termasuk artis ataupun publik figur sudah malah melintang cukup lama karena meskipun usianya masih muda di beberapa kesempatan yang lalu sudah membintangi baik dari sinetron kemudian juga menyanyi juga ya kalau kita saat ini sedang membincang sinetron berarti tolong ukurnya adalah sinetron samudera cinta dia sudah masuk sebagai seorang tokoh utama tapi di saat ini ya sinetron yang sedang dia bintangi dia baru saja masuk jadi meskipun sinetronnya sudah jalan dia itu baru saja masuk di alur cerita disini masih cukup banyak orang yang masih belum bisa move on dari Haiko van der Vecken yang berada di samudera cinta jadi bisa dibilang masih ada beberapa orang yang agak wah Haiko ini kurang gini nih Haiko merasa kurang gini perannya kok kayaknya kurang cocok nih gini gini jadi ada beberapa orang yang merasa ada ketidakcocokan antara karakter Haiko yang seperti dulu dengan Haiko yang di sinetron jadi bisa dibilang ini adalah sebuah tantangan untuk Haiko tapi kalau misalkan ditanyakan apakah ini memiliki dampak yang positif kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang positif kita sebagai manusia bisa mengambil sesuatu negatif dan positif tapi saat ini kita ambil positifnya saja karena kita ambil sebagai tolong ukur dan juga sebuah perbandingan antara Haiko yang dulu dan Haiko yang sekarang yang dulu oke dia sudah sukses di samudera cinta saat ini apakah dia bisa buat karakter dan juga perannya itu lagi menjadi lebih naik lagi seperti di samudera cinta kita masih belum tahu karena bisa dibilang masih dalam fase-fase awal oke kita akan coba mencari tahu di kartu yang kedua mencari kartu yang kedua disini terlihat ada sebuah perahu yang ditumpangi oleh dua orang dewasa satu orang anak-anak dan disini juga ada beberapa pedang jadi ini kartu yang berlambang pedang dan disini saya melihat bahwa perjalanan Haiko untuk sinetron yang satu ini ya terlihat agak kesusahan ya agak kesusahan disini bukan berarti Haiko ini perannya ataupun juga kemampuannya dalam berakting itu kurang enggak saya rasa karakter dan juga kemampuannya dalam berakting sudah tidak perlu diragukan lagi dia sudah pernah menjadi peran utama dalam sebuah sinetron dan itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi kualitasnya seperti apa tapi disini kita bisa ambil contoh ya dalam sebuah klub sepak bola meskipun klub sepak bola itu adalah klub yang besar dan kemudian ada pemain yang mahal dibeli dengan harga yang mahal kemudian masuk disitu dengan label bintangnya itu belum tentu menjadi sebuah bantuan ataupun juga bisa dibilang memberikan dampak yang positif untuk tim sepak bola tersebut begitu juga dengan Haiko apabila dia baru saja masuk tidak bisa memberikan sesuatu yang instan kepada sinetron tersebut ada beberapa orang yang mungkin kurang suka dengan karakternya ataupun dengan perannya atau mungkin ada sisi positif karena teman-teman yang fans dengan Haiko nge-fans dengan Haiko kemudian jadi ikut nonton sinetron yang saat ini sedang dia bintangi itu adalah sebuah sisi positif jadi Haiko itu memiliki basis fans yang cukup banyak bisa dibilang termasuk yang banyak di Indonesia ini khususnya apabila kita sudah bersandingkan dengan Haizov kalau ngomongin Haizov itu pasti makin banyak jadi Haiko sendiri itu sudah banyak kalau misalkan dikumpulin sama Haizov Haiko sama Azov itu fans yang pasti lebih banyak jadi ada daya tarik tersendiri dan di kartu ini menunjukkan bahwa Haiko ini akan diberikan tantangan yang cukup berat tapi disini akan memberikan dia sebuah pelajaran bahwa karirnya ini akan semakin menanjak apabila bisa melewati masa-masa ini next kita mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir disini terlihat kartu yang menunjukkan seorang wanita duduk di kursi di sampingnya ada hitam dan putih jadi disini seperti menunjukkan bahwa Haiko akan makin digembleng di sinetron ini jadi bisa dibilang kalau ini sebuah cerita pewayangan Haiko ini sedang dimasukkan ke kawah Chandra di Muka untuk bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi seseorang yang lebih up lagi levelnya jadi bisa dibilang sinetron yang saat ini sedang diapintangi ini adalah ujian yang bisa membuat karirnya itu lebih naik lagi dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya ini ketiga kartu ini menarik semua ini karena ada dua kartu utama yang muncul ini ya yang pertama tadi sama yang ketiga jadi kartu yang pertama ini menunjukkan bahwa untuk karirnya di awal-awal ini dalam sinetron yang saat ini sedang diapintangi ini akan cukup banyak godaan akan cukup banyak cobaan yang menghampiri dan juga cukup membuat Haiko itu agak gimana itu agak pusing atau agak gimana dan ini juga sebuah hal yang cukup positif karena akan ada tantangan untuk seorang Haiko van der Faken dimana dia harus menyesuaikan cerita yang baru saja dia masuki cerita yang sudah mulai dari awal sampai saat ini kemudian dia baru saja masuk dan menyesuaikan dalam lingkungan baru tapi disini saya lihat Haiko ini orang yang cukup mirip dengan Azof orang yang memiliki semangat untuk menerima tantangan jadi dia sepertinya ingin benar-benar menunjukkan ini adalah waktu yang tepat untuk membuat dia itu lebih naik lagi levelnya dan pastinya akan membuat karirnya itu lebih diperhitungkan lagi di dunia entertain Indonesia jadi kita doakan saja yang terbaik untuk karir dari Haiko van der Faken karena saya rasa di usianya saat ini masih tergolong cukup muda tapi dia bisa memberikan tantangan ataupun challenge ke dirinya sendiri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang lebih wah lagi lebih istimewa lagi khususnya pada penggemar Haiko van der Faken karena kita tahu kemarin baru saja rilis singlenya yang bahagia bersamamu itu viewernya bagus banget jadi saya rasa dunia tarik suara sudah bisa dia ambil hati para pendengar dan hati para fans yang sudah mendengarkan lagunya itu adalah sesuatu yang positif dan setelah itu dia kembali lagi ke dunia peran ataupun sinetron yang dahulu sempat membuat dia booming dan dijodoh-jodohkan dengan Azov membuat nama Haiko van der Faken patut diperhitungkan di dunia entertain Indonesia meski posisinya cukup muda tidak menjadi penghalang bagi Haiko untuk berkreasi dan juga memberikan sesuatu yang istimewa kepada para penonton di seluruh Indonesia dan itu tadi prediksi ataupun juga tarot reading yang membaca karir tentang Haiko van der Faken di Sinetron Love Story The Serious dan semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang khususnya sudah request dan saya masih menunggu request-request yang lainnya dan jangan lupa ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas ganda Tuhan yang mahasiswa manusia yang bisa berusaha dan berdoa manusia yang bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf akhir kata saya Adil Eskoro mohon undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!